Intro Gak di rumah Oh alah Padahal saya dan istri saya memenuhi janji loh sama Mbak Yuni Janji apa tuh mas? Ini begini Kan sebelum saya Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Furi Setia mengucapin terima kasih Sudah setia menonton T.O.P Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang Ikuti terus ceritanya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen Dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Tukang Ojek Pengkolan Setiap hari hanya di RCTI OK Mana pak? Coba aja intip ke dalam Jangan lari kau! Mbak! Mbak! Eh, eh, tunggu bu, bu Kenapa nih kau pada lari-larian? Mbak gimana sih itu anak kosannya ada yang stres kok didiamin aja? Anak kos yang mana? Itu lho Mak yang pake makeupnya serem. Oh Neng Gloria. Ya ampun Bu ngapain takut sih orang dia lagi latihan acting. Dia itu lagi mau jadi Mak Lampin makanya kayak gitu gandanannya seperti itu. Oh latihan. Kirain stres. Alhamdulillah. Mas Ali sekarang saya ini tinggalnya di sini. Oh di sini. Munggu, munggu. Yuk kita ketemu istri saya dulu nih. Alhamdulillah. Bu. Ibu. Ini lho ada Mas Ali dateng. Bu. Ibu. Mas Ali. Maaf. Mungkin istri saya lagi gak ada di rumah. Oh alham. Padahal saya dan istri saya mau memenuhi janji lho sama Mbak Yuni. Janji apa tuh Mas? Ini begini. Kan sebelum saya ke Kalimantan. Saya dan istri saya itu pernah janji. Mau ngasih oleh-ole khas Kalimantan Mas Indro. Hai. Aaahh. Kacatannya. Ibu. Di rumah lah. Lah ya iya topak. Ibu tadi lagi di kamar mandi. Tadi suara kedemblong itu apa? Tuh kan, minum air dingin kan, panas mah soalnya, panas gimana sih? Itu udah ketauan ini air botol dari kulkas tuh, liat embunnya aja banyak banget, udah pasti dingin, Neng. Jangan bohong sama Mak. Bukan Mak, soalnya tadi Gio itu kepanasan, gerah, yaudah Gio minum air dingin. Seperti itu? Tapi Neng, kalo abis teriak-teriak kayak Mak Lampir gitu, bagus ya minum air anget, bukan minum air dingin. Seperti itu. Gitu ya Mak? Gimana sih, udah dibilangin gak didengerin. Aduh! Aduh! Ya Allah! Kenapa? Gimana sih ya Toh? Iya! Ya kok bisa? Licin Mak! Astagfirullahaladzim! Kan saya udah bilang, pok istirahat. Nanti aja bersihin kamar mandinya. Yah, mama tega banget. Saya lagi sakit begini, disuruh ngopre kamar mandi. Astagfirullahaladzim! Nanti, nanti, besok. Kalo saya besok masih sakit, bagaimana Mak? Ayo, besok, pelan-pelan, pelan-pelan. Duduk, duduk, duduk dulu sini dah. Minum ya. Minum ya. Minum dulu. Kasih banget. Sama-sama. Kenapa, Neng? Enak aja gitu mah, panas-panas minumnya air dingin. Eh... Makan udah ngomong kan? Udah bilang kan makan? Iya, Mak. Yaudah, pok. Udah mendingan belum? Kok udah mendingan? Sonongi, balik aja. Ya. Malu, Mak. Kalo pulang. Kok pulang malu? Kenapa? Jatoh. Bukan, Mak. Ini, liat apa? Baju sama calonan saya pada basah. Seperti itu. Iya, Mak. Udah ikut saya dah. Yuk. Saya pinjemin baju saya. Ayo. Ayo sini, buruan. Bang Ojak. Bang Ojak udah nikah? Udah. Saya udah punya anak satu. Sama kayak Sipur. Istri saya udah meninggal. Sama mantan istrinya juga udah meninggal. Oh. Oh. Masih untuk nyanak. Hah? Iya. Udah. Tapi anu. Sama gak dia nih? Istri saya udah meninggal. Oh, gitu. Hehehe. Ojek dong. Ah ini, Mas Abeng aja nih yang bawah ini. Serius? Iya, serius. Biar ngelanyah ke jalan. Apal ke jalan. Iya, makasih deh. Iya, silahkan. Pokoknya, Mak. Mas Tana. Hehehe. Hati-hati loh, Mas Abeng. Siap. Asur. Bang aja. Iya, iya. Mas. Bang. Ngapain bang juga sama aja. Aduh, aduh. Apaan sih? Ngapain cerita-cerita gue kalo udah punya anak? Lah, emang lo udah punya anak? Emang lo gak mau ngakuin adi anak lo? Iya, bukan gitu. Tapi itu kan abangnya Windy tuh. Lah, urusannya apaan? Kalo emang Windy jodoh lu. Lu mau punya anak seratus, lu tetep aja diterima. Iya, iya. Maksudnya, biar seiring perjalannya waktu. Itu, si abang impar gue tuh biar tau sendirian gitu loh. Mendingan lo kasih tau dari awal. Lu udah punya anak, dia mau terima lu apa adanya. Apa kagak begitu? Lu emang ini, emang apa ya? Dasar, dasar lu tuh emang gak seneng ngeliat gue bahagia tuh gak seneng gitu. Gak, lu kok tau. Eh. Loh, malah gue ngomong bener tuh lu tuh. Kagak. Maksud gue kasih tau jalan yang bener lu malah. Malah. Males gue lama-lama. Biar dia tau dulu. Ya, jangan tuh. Maksud gue biar rapi. Nanti kalo udah mau menikah, tiba-tiba tau gak jadi. Ya engga, ya jadi loh. Tau dari mana? Nah, orang udah mau nikah tiba-tiba gak jadi, malu tuh. Aib keluarga loh. Adi. Papa. Mana Mama Baru gitu. Wah ini siapa? Ya. 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 Ya.